Halo teman-teman semuanya jumpa lagi kita di filmiko channel kita mau masak kolak labu kuning dengan rasanya yang sangat enak sekali teman-teman ingin tahu bagaimana cara membuatnya yuk langsung saja yuk oke teman-teman disini sudah ada singkong 1 kg sudah kita potong dadu-dadu kemudian kacang merah 250 gram kacang merahnya yang segar ya dan disini juga ada kolang kaleng 500 gram kolang kalengnya sudah empuk yuk langsung saja kita masak yuk oke beberapa bahan ada yang kita gugus dulu nih teman-teman singkong yang sudah kita potong dadu-dadu sebanyak 1 kg kita gugus lebih dulu dan juga kacang merah segar 250 gram kita gugus juga nah disini kita gunakan api yang besar untuk mengukusnya ya teman-teman kita tutup panci singkongnya dan kacang merahnya kita gugus hingga benar-benar empuk oke teman-teman kita cek dulu nih singkong dan juga kacang merahnya sudah empuk ya singkong dan kacang merahnya kita angkat ya teman-teman setelah ini kita lanjut lagi masaknya kita siapkan dulu gula pasir 15 sendok makan untuk banyak gulanya teman-teman boleh sesuaikan seleranya ya untuk menentukan banyak gula pasirnya teman-teman boleh menambahkannya secara bertahap dengan begitu teman-teman bisa menyesuaikan tingkat kemanisan yang teman-teman inginkan lempar daun pandan yang sudah kita simpul oke berikutnya kita tambahkan air 2000 ml oke ini cangkirnya isinya 750 ml air ini airnya saya tambahkan secara bertahap karena gelas ukurnya ukuran 750 ml oke totalnya sudah 2000 ml ya teman-teman air yang kita masukkan kita masak gulanya sambil kita aduk-aduk supaya gula cepat larut garam setengah sendok teh supaya nanti rasanya gurih 500 gram kolang kaling nah teman-teman kolang kaleng yang kita masukkan ini sebelumnya sudah dimasak ya jadi kolang kalengnya ini sudah empuk santan kental 250 gram yang kita ambil dari setengah biji ke lapatua santan sudah kita masukkan langsung saja kita aduk-aduk berikutnya kita tambahkan juga gula aren 100 gram gula aren ini untuk menambahkan rasa pada kuah kolak labu kuningnya selain itu juga untuk menambahkan warna pada kuah kolak labu kuningnya biar ditambah cantik gitu loh oke teman-teman sekarang kita tambahkan labu kuningnya yang sudah kita kupas ya dan sudah kita potong dadu-dadu labu kuningnya sebanyak 1 kg ya teman-teman memasak kolak labu kuningnya kita gunakan api yang sedang cenderung besar memasak labu kuning ini jangan sampai terlalu kematangan ya supaya nanti potongan-potongan labu kuningnya tetap utuh dengan begitu kolak labu kuningnya ini nanti tampilannya terlihat cantik oke teman-teman kuah kolak labu kuningnya sudah terlihat mendidih disini labu kuningnya disini sudah matang sudah agak empuk baru kemudian kita masukkan singkong dan juga kacang merah yang sudah kita kukus tadi ini kita tambahkan di akhir karena singkong dan juga kacang merahnya ini sudah matang sebelumnya kita aduk-aduk ya teman-teman kita masak sebentar lagi hingga kuah kolak kuningnya ini meresap pada singkong dan juga kacang merahnya nih teman-teman masaknya nggak perlu lama-lama lagi yang penting kuah kolak kuningnya sudah meresap pada singkong dan juga kacang merahnya kompor sudah bisa kita matikan oke teman-teman jadi seperti ini ya kolak labu kuningnya dimana setelah matang terlihat semua potongan-potongannya seperti potongan labu kuningnya potongan kolak kalingnya potongan singkongnya dan juga potongan kacang merahnya terlihat utuh semuanya oke teman-teman labu kuningnya tidak ikut kita kukus ya tujuannya supaya labu kuningnya tidak hancur atau benyek ini teman-teman setelah dihidangkan makin cantikan dengan potongan-potongannya yang terlihat utuh rasanya juga enak banget loh kolak labu kuning ini panas-panas bisa langsung dinikmati ya atau teman-teman ingin menambahkan potongan-potongan is batu biar lebih segar juga enak juga kolak labu kuning ini cocok juga jadi ide usaha selamat menikmati selamat menikmati